Intro Halo, diketahui A akar A dikalikan dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 3 kemudian kita pangkatkan dengan 4 yang ditanyakan adalah hasil dari yang diketahui nah untuk menentukan hasil dari yang diketahui ini kita perlu pemahaman bahwa akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N kemudian A pangkat M dikalikan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N dan yang terakhir adalah A dikalikan B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M nah dengan menggunakan pemahaman-pemahaman ini kita bisa menuliskan bahwa A akar A dikalikan akar pangkat 4 dari B pangkat 3 kemudian pangkat 4 kemudian itu sama dengan A A akar A kemudian dipangkat 4 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari B pangkat 3 pangkat 4 Nah berarti ini A dikalikan dengan A pangkat setengah pangkat 4 Dikalikan dengan B pangkat 3 per 4 pangkat 4 Sama dengan A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat setengah pangkat 4 Dikalikan dengan B pangkat 3 per 4 dikalikan 4 Sama dengan A pangkat 4 dikalikan dengan A pangkat setengah dikalikan 4 Berarti 2 dikalikan dengan B pangkat 3 Nah ini hasilnya adalah A pangkat 4 ditambah 2 Dikalikan dengan B pangkat 3 Nah disini itu sama saja dengan A pangkat 6 dikalikan dengan B pangkat 3 Nah ini bisa kita tulis menjadi A pangkat 3 atau A pangkat 2 ya Harusnya oke Ini harusnya A pangkat 2 Berarti A pangkat 2 dikalikan dengan B pangkat 1 kemudian pangkat 3 Nah disini kan berarti 2 dikalikan 3 6 disini Kemudian ini 1 1 dikalikan 3 berarti 3 Nah dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa Hasil dari A akar A dikalikan akar pangkat 4 dari B pangkat 3 Kemudian dipangkatkan 4 Itu adalah A kuadrat B Kemudian dipangkatkan 3 Dan jawabannya adalah yang B Terima kasih telah menonton!